Tapi mengapa kejeniusan ini kita tidak pergunakan Mohon maaf Tadi ada yang bertanya ya Apa itu bertanyanya kepada saya Siapa yang dimaksud dengan Imam Jumbo Dengarkan baik-baik Kalau ada orang yang mengaku Kakekmu atau kakekku Tanggung jawabnya sama apa tidak Dengan beliau yang diaku sebagai kakeknya Yang mengeluarkan Saya akan menyebut Abuya Mama Gufron Imam Jumbo Karena Abuya Gufron Yang akan bertanggung jawab kepada saya Dan Abuya Gufron Bertanggung jawab dari apa yang beliau sampaikan Baik itu kepada santrinya Maupun kepada halayak ramai Ini yang dimaksud Imam Jumbo Imam Jumbo Alhamdulillah Alhamdulillah Malam hari ini Allah berkenan Allah mengizinkan Saya yang bodoh ini Yang gila dan sedang tergila-gila Mengudara kembali online bersama anda Para subscriber Para komentator Perlu diingat di dunia media sosial ini Netizen itu adalah yang paling benar Dengan segala ketikannya Nah dengan segala ketikannya Alhamdulillah Berkembang dunia pendidikan ini Seiring dengan Berkembangnya dunia teknologi Makanya Bapak Presiden kedua dulu pernah Menyatakan Bila Iman Tanpa ilmu Maka tidak akan imbang Ilmu Ilmu tanpa iman Akan salah arah Ilmu pengetahuan Harus Diimbangi dengan Keimanan Harus Diimbangi Dengan Keyakinan Keyakinan kita Kepada Sang Maha Pencipta Karena di negara kita Yang berasal dari Dari kerajaan-kerajaan Dari berbagai macam suku Maka disepakatilah Negara kita ini adalah Negara Darussalam Negara Kedamaian Yang diinginkan itu adalah Negara Keaman Negara aman Negara damai Negara sejahtera Bukan hanya negaranya yang sejahtera Tapi juga Seluruh masyarakat Yang berada Di dalam negara ini Menjadi Masyarakat Madani Masyarakat yang cerdas Masyarakat yang memiliki Ilmu pendidikan Tidak hanya pendidikan agama Tapi juga pendidikan Formal Konvensional Maka Apa yang Diaplikasikan oleh Negara kita ini Sebetulnya Merujuk Ini hakikatnya Merujuk kepada Al-Quran Surat Ar-Rahman Ya maksarul jinni Wal-ingsi Inistatoktum Ang tangfudhu Min aktoris Samawati Wal-Ardi Fangfudhu La tangfudhuna Illa bisultan Kalau Dulu Tahun 1980 Sampai 1990 Diprediksi Bahwasannya Negara Republik Indonesia ini Akan menjadi Kebangkitan Islam Kedua Ini sudah Diwanti-wanti Oleh para Kiai-kiai Para Mubalek-mubalek Para Imam-imam Bahwasannya Negeri kita ini Negeri yang penuh Dengan Kultur Penuh Dengan Keberagaman Dari Sekian ratus Suku Melahirkan Bahasa Dari Sekian ratus Bahasa Melahirkan Mentalitas Dan Karakter-karakter Sementara Apa yang Ditinggalkan Oleh Para Leluhur-leluhur Kita Ini adalah Sebuah Rujukan Sebuah Kompas Untuk Menentukan Arah Kemana Langkah Generasi Muda Kita Nantinya Dalam Memajukan Dan Mencerdaskan Pendidikan Anak bangsa Serta Mensejahterakan Rakyat Republik Indonesia Contoh Ketika Indonesia Berdiri Ketika Indonesia Ini Diproklamirkan Kemerdekaannya Yang Diwakili Oleh Dua Orang Anak Bangsa Yang Dianggap Menjadi Anak Bangsa Yang Terbaik Pada Saat Itu Apakah Pada Saat Itu Tidak Ada Lagi Orang Pintar Banyak Apakah Tidak Ada Lagi Anak Anak Bangsa Pada Saat Era Pra Kemerdekaan Itu Anak Anak Bangsa Indonesia Yang Jenius Banyak Bahkan Banyak Anak Anak Negeri Ini Bukan Hanya Jenius Dalam Ilmu Pengetahuan Ilmu Diplomasi Di Ilmu Ekonomi Ilmu Sosial Ilmu Politik Ilmu Budaya Bahkan Di Negeri Ini Tersimpan Ribuan Bahkan Jutaan Anak Anak Bangsa Indonesia Yang Memiliki Strategi Memiliki Kualitas Dalam Melakukan Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kapitalisme Serta Perbudakan Kita Ini Dididik Untuk Menjadi Orang Yang Tidak Hanya Pintar Tapi Juga Harus Menjadi Orang Yang Benar Kita Ini Dididik Bukan Hanya Menjadi Orang Yang Cerdas Tapi Menjadi Orang Yang Tangkas Tidak Tidak Hanya Menjadi Orang Yang Senang Hati Tapi Harus Berjiwa Pembera Pemberani Makanya Lahirnya Gerakan Pemuda Yang Jawa Yang Sumatera Yang Berneo Yang Sulat Selebes Yang Ambon Yang NTT Yang Papua Bahkan Yang Madura Seluruh Dari Sabang Sampai Merauke Ini Dibidani Oleh Seorang Yang Alim Al-Alamah Yang Memiliki Keberanian Yang Berhasil Dididik Oleh Putra Terbaik Ulama Alim Al-Alamah Bahkan Disebut Wali Allah Siapa Beliau Beliau Kiai Haji Dharamun Taha Beliau Yang Berhasil Mengumpulkan Pemuda Pemuda Dari Sabang Sampai Marauke Direkrut Untuk Bersatu Di bawah Komando Dari Seorang Pemuda Yang Bernama Tabroni Hingga Terbentuklah Jiwa Dari Karakter Anak Bangsa Ini Menjadi Jiwa Yang Bersatu Memiliki Tekad Bulat Bukan Mudah Seperti Membalikan Telapak Tangan Sungguh Tidak Mungkin Dilakukan Pada Saat Ini Kalau Mentalitas Dari Anak-anak Muda Yang Tidak Memiliki Jiwa Patriotisme Untuk Melawan Penjajah Koloni Kolonial Ini kan Jadinya Cerita IPS Dengan Cerita PSPB Ini Ini Kita Seperti Mengajar Kepada Anak-anak SD Kenapa Karena Kita harus Menatanya Satu Persatu Satu Persatu Padahal Setiap Tahun Pada Saat Ini Ribuan Bahkan Jutaan Santri Diwisuda Mahasiswa Diwisuda Siswa Siswi SMA Diluluskan Berarti Kalau Sudah Lulus Memiliki Jenjang Pendidikan Yang Lebih Baik Daripada Leluhur Leluhur Kita Tapi Mengapa Kejeniusan Ini Kita Tidak Pergunakan Mohon Maaf Tadi Ada Yang Bertanya Apa Itu Bertanya Kepada Saya Siapa Yang Dimaksud Dengan Imam Jumbo Dengarkan Baik-baik Sehnawawi Ini Adalah Panutan Ulama Di Zamannya Itu Di Hijaz Bukan Hanya Santri Dari Nusantara Yang Berguru Kepada Sehnawawi Tapi Banyak Dari Kalangan Ulama Ulama Yang Berasal Dari Seluruh Antero Dunia Berguru Kepada Sehnawawi Sehnawawi Tidak Pernah Memprogramirkan Dirinya Sebagai Ulama Besar Sehnawawi Punya Murid Namanya Sehona Holil Bahkan Sampai Diberikan Hadiah Tapsir Munir Oleh Sehnawawi Sehona Holil Tidak Pernah Mengaku Dirinya Ulama Besar Tapi Apa Yang Diajarkan Oleh Sehnawawi Apa Yang Diajarkan Oleh Sehona Holil Kepada Murid Murid Kullukum Ra'in Wa Kullukum Mas'ulan An Rakyati Yang Diajarkan Dengan Kebesaran Ilmunya Sehnawawi Yang Diajarkan Oleh Sehona Holil Yang Telah Menerima Pendidikan Ilmu Dari Berbagai Guru Beliau Mengajarkan Tanggung Jawab Kalau Ada Orang Yang Mengaku Kakekmu Atau Kakekku Tanggung Jawabnya Sama Apa Tidak Dengan Beliau Yang Diaku Sebagai Kakeknya Yang Mengeluarkan Kullukum Ra'in Wa Kullukum Mas'ulin An Rakyati Saya Akan Menyebut Abuya Mama Gufron Imam Jumbo Karena Abuya Gufron Yang Akan Bertanggung Jawab Kepada Saya Dan Abuya Gufron Bertanggung Jawab Dari Apa Yang Beliau Sampaikan Baik Itu Kepada Santrinya Maupun Kepada Halayak Ramai Ini Yang Dimaksud Imam Jum Imam Jumbo Imam Jumbo Ini Sudah Bukan Imam Kecil Lagi Bukan Medium Big Size Double XXXL Ini Yang Dimaksud Kalau Kita Kalau Engkau Meyakini Gurumu Engkau Meyakini Pemimpinmu Adalah Imam Monggo Sampaian Minta Pertanggung Jawaban Saya Akan Minta Pertanggung Jawaban Guru Guru Saya Yang Saya Anggap Menjadi Imam Jumbo Saya Demikian Pula Tidak Ada Di Antara Beliau Beliau Sanat Torikoh Kodiriah Wan Naksabandiyah Ini Yang Tidak Bertanggung Jawab Hingga Kebesaran Beliau Beliau Inilah Yang Akan Memberikan Pertanggung Jawaban Kepada Semua Orang Yang Mengikutinya Mohon Maaf Kita Ini Perlu Memberikan Apresiasi Kepada Orang Yang Mengkritisi Sekalipun Kritikan Itu Menjurumuskan Kita Menyudutkan Kita Karena Ini Adalah Ajaran Yang Diberikan Oleh Guru Guru Kita Saya Pribadi Menerima Kritik Menerima Saran Sepanjang Saran Itu Menunjukkan Kepada Jalan Yang Benar Maka Daripada Itu Perlu Kita Menggunakan Kecerdasan Akal Dan Kecerdasan Hati Apa Yang Diberikan Oleh Guru Kita Mungkinkah Guru Kita Akan Mempertanggungjawabkan Itu Kepada Kita Kepada Gurunya Kepada Baginda Nabi Dan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wallahu A'lam Bis Sabab